PEMBICARA 1 Sidik Maulana mengaku ia nekat merintis usaha budidaya ikan lele karena bosan dan jenuh sejak pihak kampusnya memperlakukan metode pembelajaran dengan sistem daring. Dirinya memutuskan membudidaya lele karena termotivasi oleh kakaknya yang sudah terlebih dahulu merintis usaha lele. Sidik Maulana telah menggeluti budidaya lele sejak lima bulan silam. Untuk budidaya lele, Sidik memanfaatkan halaman rumahnya. Ia mendirikan kolam lele dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter. Untuk kapasitas kolam yang dibuatnya, Sidik bisa menebar sebanyak 2.000 ekor benih lele dan dalam satu kali panen bisa menghasilkan dua kuintal ikan lele. Untuk panennya, karena saya menebar bibitnya itu 2.000 ekor, jadi kemarin yang saya dapat itu dua kintal pas. Harapan saya pribadi untuk kedepannya, untuk selanjutnya, saya menginginkan untuk menjadi pengusaha bisnis lele yang sukses. Sidik Maulana mengimbuhkan hasil budidaya lele-nya dijual kepada pihak pemborong dan hasilnya cukup menjanjikan. Untuk satu kali panen, dirinya bisa meraup untung hingga mencapai 3,8 juta rupiah.